Intro Tak hanya almarhum Brigadet J, namun para da'e juga sudah memiliki tunangan. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, kini para da'e meminta pelindungan untuk sang kekasih. Pasalnya para da'e khawatir keselamatan tunangannya. Memang hingga saat ini tak pernah muncul sosok perempuan yang disebut tunangan para da'e. Namun bukti ia memiliki tunangan pun terlihat dari cincin yang melingkar di jari manisnya. Bahkan saat menjalani pemeriksaan pun para da'e tak pernah melepas cincin tersebut. Sehingga seusai ditetapkan sebagai tersangka, para da'e pun meminta pelindungan untuk tunangannya. Tak hanya itu, orang tua para da'e pun juga meminta pelindungan untuk tunangan anaknya. Hal tersebut diketahui melalui surat terbuka yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo, Kapol, Ridan, Menko, Polhukam. Dalam surat itu tertulis tunangan para da'e butuh perlindungan seusai sang anak bernyanyi dalam kasus pembunuhan Brigada J. Orang tua para da'e pun merasa putus asa menghadapi kasus yang menimpa anaknya. Sehingga melalui surat terbuka itu, orang tua para da'e juga memohon perlindungan bagi putranya. Meski begitu orang tua para da'e hingga kini tak pernah muncul di hadapan publik. Bahkan mereka pindah rumah hingga ganti nomor telepon lantaran takut mendapat ancaman terkait kasus tewasnya Brigada J. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!